Ceritain tadi gimana jalannya pertandingan waktu masjid kali ini? Salah satu atau dulu dulu? Ya, yang saya pertama mungkin... Pakai mic aja. Saya pertama kita udah benar mainnya ya. Cuman kita... Lapangan kita kalah angin disitu. Kadang saya kurang siap bola-gola panjangnya. Padahal pola sudah benar gitu. Main nolok, nolok panjang. Cuman kalah angin. Set kedua ya mungkin kita menang angin jadi ya lebih... Ada tekanan. Lebih menang tekanan. Disitu lebih pede saya. Set ketiga, kita lebih tenang aja set set terakhir gitu. Set 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 terakhir kita lebih tenang. Lebih jaga kontrol emosi. Ya, alhamdulillah menang. Pakai. Kalau dari bagian ini ada yang kurang lebih sampai kan? Sama sih pakai... Ya kalau dari saya sih juga kurang lebih sama. Sebenarnya di set pertama juga kita udah sempat megang ritme permainan gitu. Cuman... Beberapa kali di tadi karena kita posisi kalah angin. Jadi kita lebih banyak ketekan gitu. Di set kedua sih ya sama seperti yang Riki bilang tadi. Jadi kita lebih mempercepat ritme permainan aja sih. Jadi... Gimana caranya kita... Yang nyerah ke luar gitu. Kalau di set ketiga... Kalau set ketiga sih secara keseluruhan udah oke. Cuman di poin-poin ketiga tadi mungkin... Lebih yakin aja sih gitu. Lebih yakin pokoknya konsepnya sepoin demi sepoin gitu aja. Oke. Ada yang ingin gue bertanya? Langsung kalau ada yang gue bertanya silahkan. Ada? Sudah? Ada yang mau bertanya gak? Soal supporter gimana? Soal supporter? Soal supporter? Ya itu menambah motivasi saya ya. Lebih apa? Lebih pengen menunjukin gitu loh. Buat Indonesia gitu kan. Apalagi kita main di kandang. Kapan lagi kita bermain... Apa? Banyak dukungan seperti kayak gini gitu loh. Ya kan? Gitu aja. Terima kasih. Ada hikmahnya ya saya kemarin sakit. Ada keuntungan lah. Lebih seger disini kan. Lebih persiapan lagi gitu kan. Ya... Jelek belum tentu jelek gitu loh. Ya kan? Kita sakit pasti ada hikmahnya disitu. Kita lebih persiapan lagi. Apalagi kandang sendiri disini gitu. Pengen loh. Pengen lebih. Hasilnya lebih baik lah. Gitu. Pengen banget. Gitu aja. Bujo syukur bahwa... Saya lebih percaya mereka untuk kandang kedua di SMU. Jadi sebenarnya saya sudah siapkan mereka untuk dua teman di Malaysia dan di Musawaban. Tapi tanya kalau ada sedikit gangguan kesehatan si Ricky. Jadi kita cancel. Tapi dari saya senang dan sedikit puas bahwa pola mereka ini... Tadi bisa berjalan hampir sempurna. Karena pola Ricky sama DB ini... Untuk di Asia bermain serang-menyerang itu... Mereka lebih cocok. Jadi sudah hampir tidak salah bahwa saya pilih mereka untuk di pasangan kedua itu di SMU. Terima kasih. Terima kasih. Kalau itu membaca pola lawan dulu... Ada kesulitan apa? Membaca pergerakan mereka... Kemudian berdua keinginan seperti yang pasti tadi. Sudah. Emang... Artinya itu kita bekerjakan pola sebelum bermain. Jadi kita sudah siapkan pola mereka ya. Tapi di sini memang sedikit terganggu dengan angin, menang angin, kalah angin. Tapi saya lihat ketika tidak fokus ke situ. Tadi saya bilang pertama sama Ricky ya. Jadi trapping pola kalian jangan punya pikiran bahwa kita ini kalah angin atau menang angin. Jadi main pola kalian yang sebenarnya. Dan itu tadi bisa konsisten. Dan ketiga cuma ada salah satu lagi tapi mereka bisa tahan dengan pola mereka. Dan bisa menang. Pas, apa yang harus diberikan pas dari masalah ini? Apalagi dikatakan pengganti perusahaan 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 dari WB. Dan apakah nomor 2 atau di SMP? Pas keatuan kita, apakah yang harus dikatakan? Ya, percaya belum sampai ke situ ya. Jadi target saya untuk sementara ini, PPSI itu kita ke SMP. Nanti sesudah itu kita lihat bagaimana. Tapi ini dulu yang saya harus ditejar. Pekerjaan rumah saya yaitu memenuhi target di SMP. Terima kasih. Oke, ada lagi? Terima kasih. 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 Ya kalau saya pribadi sih, Tadi banyak diingetin sama Civita, Maka Ica juga lebih ke atur nafas ya. Maksudnya jangan terlalu terburu-buru. Karena kan tadi juga pendukung indonesianya kan ibaratnya ribut banget gitu. Terus itu pasti kita kan menggebu-gebu banget gitu. Ke bawah suasana banget. Jujur itu memang tadi ke bawah suasana gitu. Jadi gimana caranya? Ya kita harus bisa tenang gitu. Harus bisa mengontrol keadaan. Karena kan poin-poin kritis kita salah sedikit, Terlalu menggebu-gebu juga bisa berakibat fatal gitu. Jadi lebih belajar kesitunya aja sih kalau saya pribadi. Mungkin lebih tenang aja kali ya. Jangan ke bawah depornya gitu. Lebih tenang aja gitu. Oke, terakhir. Eh, tadi ya. Tadi kan beberapa kali boleh memati-mati. Tunggu, sekaligus, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus untuk latihnya, Kak Ica. Mereka merosokan untuk ganda-ganda di Asia-Tia. Dan persiapan dari Malaysia dan yang mencoba. Di waktu yang berada ini, Fokusnya ke mana sih untuk biar mereka bisa siap-siap di Asia-Tia? Tadi, di belakangan ada pelatih. Tadi mungkin di situ pelatih ngingetin ya, Saya lebih safe aja mainnya, lebih jangan banyak mati sendiri Karena kan banyak dukungan, jadi kita kebawa euforia gitu Jadi pengen mainnya pengen rapi tapi mengebu-gebu Jadi gak kekontrol gitu malah gitu kan Gitu-gitu aja sih Mak Oke, lebih pada konsentrasi apa-apa supaya fokus pada permainan tadi Jadi kita yang tekankan situ, tenang fokus pada permainan Apa tadi yang mengenai asin game? Jadi emang dalam akun jika ini saya tetap carakan sampai Pola-pola mereka untuk mengendapi pemain Asia ya Ketika Korea, China, rata-rata sekarang semua cerah-menyerah Jadi itu yang saya matangkan pola mereka ini Itu aja Oke, terima kasih